Jadi begini Dalam beberapa hadith Rasulullah s.a.w. menjelaskan Sataf tariku ummati ala thalafin wasaba'ina Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan Para sahabat bertanya Siapa satu golongan yang akan selamat? Rasulullah s.a.w. menjawab Golongan yang selamat adalah golongan Yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabatku Ini adalah satu versi Versi yang lain ketika ditanya siapa golongan yang selamat? Rasulullah s.a.w. menjawab As-sawadul a'wam Golongan mayoritas Versi yang lain ketika Rasulullah s.a.w. ditanya siapa yang selamat? Rasulullah s.a.w. menjawab ahlu jamaah Golongan jamaah Nah dari beberapa versi ini Para ulama memberikan kesimpulan Berarti golongan yang selamat itu Golongan ahlu sunnah wal jamaah Tanda-tandanya apa? Ahlu sunnah wal jamaah ini Tanda-tandanya adalah Ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam Kemudian tanda-tanda yang lain Ajaran mayoritas umat Islam ini Sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat Ya kita ini Kita ini Umat Islam Indonesia Sejak awal memang golongan ahlu sunnah wal jamaah Yang di luar ahlu sunnah wal jamaah siapa di negeri kita? Wahhabi bukan ahlu sunnah wal jamaah Mengapa? Mereka minoritas Bukan mayoritas Ajarannya bertentangan dengan ajaran nabi dan para sahabat Kemudian syiah Syiah bukan ahlu sunnah wal jamaah Mengapa? Syiah minoritas Dan syiah tidak mau pada ajaran nabi Apalagi ajaran sahabat Sama hadis-hadis nabi tidak mau syiah Sama sahabat Jangankan ajarannya para sahabat dikafirkan oleh syiah Ini yang berkembang di Indonesia Wahhabi dan syiahnya Jadi kata nabi salah salah dalam hadis Wasataftariku hadil ummah Ala Dan umat ini Wasataftariku Hadil ummah Hila Salah simasubi'ina firqah Kulluha finna'ar Bahwasanya Umat ini Umat ini akan terpecah Akan Terpecah Tercerai beraih Terpecah Umat ini Menjadi 73 Golongan Semuanya Di neraka Kecuali satu Nah pada saat bertanya Siapa manhum ya Rasulullah Maka datang dalam beberapa riwayat Ada riwayat kata nabi SAW Dalam beberapa riwayat Nabi menjawab Yang pertama kata nabi Mangkana Ala Ma'alehi Wa'ashabi Ya artinya Yaitu orang-orang yang berada Yang berada Di atas Jalanku dan sahabatku Kemudian Dalam riwayat yang lain Kata nabi SAW Humul jama'ah Mereka adalah yang Berjama'ah Yaitu bersatu Berjama'ah Maksudnya bersatu Di atas kebenaran Kemudian Dalam riwayat yang lain Kata nabi SAW Hum Assawadul A'vam Itu Golongan Mayoritas Taib Ini Berkaitan dengan Hadis ini ya Kalau Allah membahas Bahwasannya Tiga lafal ini Mangkana Mislima Ana Alehi Ma'ana Alehi Wa'ashabi Apa yang aku dan Para sahabatku di atasnya Dengan lafal Jama'ah Dengan sahadul A'vam Ini tidak ada yang berselisih Ini maknanya sama semua Bahusutnya Yang selamat Adalah yang berjalan Di atas Jalannya nabi Dan jalan apa Para sahabat Yang di zaman tersebut Mereka adalah mayoritas Mereka adalah mayoritas Dan di zaman tersebut Mereka lah yang berpegang Teguh dengan Al-Haq Dengan kebenaran Maka tidak perlu Dipertentangkan Karena sebagian orang Ngaku Seperti Islam Jama'ah Mereka mengatakan Kita lah firqah yang selamat Karena kita namanya Islam Jama'ah Mereka bilang demikian Dalilnya ada Islam Jama'ah Atau sebagian orang Yang di zaman sekarang Mengatakan Kamilah Yang golongan selamat Seperti sebagian Al-Hulbidah Kenapa? Karena kami mayoritas Kata mereka Tidak maksud Mayoritas ini Bukan di zaman Belakangan ya Tapi maksudnya Zaman tersebut Adalah mayoritas Maka saya nukilkan Perkataan Abu Syamah Rahimahullahu ta'ala Yang seorang Burama besar Di Madhab Syafi'i Yang dimana beliau Berkata tentang Makna Al-Jama'ah Beliau wafat pada tahun 665 Beliau berkata Tadkala ada datang Perintah untuk Melazimi Jama'ah Maksudnya adalah Melazimi Al-Haq Kebenaran Dan melazimi Pengikut kebenaran Meskipun yang Berpegang teguh Dengan kebenaran Cuma sedikit Ternyata yang Menyelisih Justru Mayoritas Karena kebenaran Yang dahulu Jama'ah pertama Berada di atasnya Karena hak adalah Yang dahulu Jama'ah pertama Berada di atasnya Nabi dan para sahabatnya Dan tidak dipandang Dan tidak dipandang Mayoritasnya Atau banyaknya Ahlul batil Setelah mereka Jadi yang dimaksud dengan Sawadul Azam Mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi SAW Bukan sekarang orang mengatakan Kita yang paling banyak Berarti kita yang Yang benar Setiap yang sedikit Berarti salah Tidak Tidak Oleh karenanya Ini diingatkan oleh Para ulama Demikian juga Imam Al-Barbahari Beliau berkata Jadi asas Yang Dibangun di atasnya Al-Jama'ah Adalah Para sahabat Muhammad SAW Dan mereka adalah Ahlu sunnah Al-Jama'ah Ini poin yang pertama Hadis ini Adalah hadis yang Soheh Disohehkan oleh Para ahli hadis Kemudian Hadis ini Ternyata Bukan cuma Disohehkan oleh Ahlu sunnah Seluruh ahlul batil Juga mensohehkan Hadis ini Kalau itu Buka bukunya Misalnya Orang-orang Khawarij Mereka akan sebutkan Akan terpajar Tujum tiga golongan Yang benar Cuma satu Kamilah yang benar Kalau itu Buka bukunya Orang-orang Syiah Atau bukunya Orang Syiah Juga mengatakan Terpecah Tujum tiga golongan Yang benar Kamilah yang Benar Yang terbaca Buku karangan Orang Muktazilah Mereka juga mengatakan Bahwasnya Umat Islam Tercema Tujum tiga golongan Yang benar Cuma satu Kamilah yang Yang benar Jadi hadis ini Syar umdi Benarkan Atau disohehkan Dari seluruh firqah Dan masing-masing Merasa dirinya Yang paling benar Tapi kita lihat Ada syarat-syarat Yang mau dikatakan benar Ada syarat-syaratnya Kemudian ada hadis Yang semakna Dengan hadis ini Seperti Hadis Nabi SAW Hadis Irba'ud bin Sari Kata Nabi SAW Innahumaya Isminkum Fasairah Tilafan Kethira Sungguhnya Siapa yang hidup setelah Dia akan melihat Persilisian yang banyak Itu persilisian Masalah agama Apa jalan keluarnya Kalau banyak persilisian Fa'alaikum Bisunnati Hendaknya kalian Berpegang tubuh Dengan sunnahku Hadis itu juga Semakna dengan hadis ini Akan ada Perpecahan dalam agama Persilisian yang banyak Solusinya bagaimana Berpegang tubuh Dengan sunnah Nabi SAW Berpegang tubuh Di atas jalannya Nabi dan para Para sahabat Faham sampai disini Ini menunjukkan Bahwasannya Firqan Najib Hadisnya Tentang firqan Najib Hadisnya soheh Dan didukung dengan Hadis yang lain Kemudian juga Makna-makna ayat juga Allah melarang kita Berselisih Janganlah kalian Tercerai berai Sebagaimana Orang-orang Ahlul kitab Yang sudah tercerai berai Yahudi dan Nasrani Ini juga mendukung Hadis Ayat Al-Quran tersebut Mendukung hadis Yang sedang kita Kita bahas Nah namun Sekarang yang kita Perlu bahas Tentang Lafal-lafal hadis ini Sabda Nabi SAW Faedah Yang pertama Lafal-lafal finnar Dosa besar Maka berbahaya Jangan sampai keluar dari Firqan Najib Dari golongan yang selamat Karena keluar dari Firqan Najib Membuat Hal-hal baru Dalam akidah Yang menilisih Akidah Al-Sunnah Dalam al-Jamaah Maka seorang Terjunumus Bisa terjun Dalam neraka Jahannam Dan dia terancam Dengan neraka Jahannam Berarti dia melakukan Dosa besar Yang kedua Sama Apakah Firqa-firqa tersebut Kafir Firqa-firqa yang 72 Kafir Maka Para ulama Mengatakan Mereka tidak kafir Mereka tidak kafir Ada pun yang kafir Maka Keluar dari 72 Keluar dari 73 Jadi yang ke 74 Di luar pembahasan Dalam kurung Di luar pembahasan Di luar pembahasan Contoh orang-orang Zindik Tidak bahas Tidak masuk dalam Hadis ini Contoh orang-orang Munafik Tidak masuk dalam Hadis ini Faham Contoh Contoh orang-orang Mengatakan Bahwasannya Allah bersatu Dengan dirinya Iti hadiah Tidak masuk dalam Hadis ini Hadis ini berbicara Tentang firqa-firqa Dalam islam Yang mereka Masih islam Tapi mereka terjunumus Dalam dosa besar Karena menyimpang Dalam masalah Akidah Dan ini penjelasan Syekh Islam Dan yang lainnya Faham saya disini Taib Yang kedua Apakah firqa-firqa tersebut Syekh Islam Dan yang lainnya Dalam Majum fatawa Yang mau Baca silahkan Saya Setahu halamannya Ya Yaitu jilid 3 Jilid 3 Halaman 346 Beliau berbicara Tentang Hadis ini Dan beliau Menjelaskan Bahwasannya Sebagian ulaka Mereka ada Yang menta'in Siapa firqa-firqa tersebut Di antaranya Yang menta'in Misalnya Ya Adalah Jadi ada Dua madhab ulama Ada khilaf Dalam hal ini Ada yang Memfonis Ada yang Tidak memfonis Yang memfonis Di antaranya Misalnya Yusuf bin Asbad Di antaranya Ibnul Mubarak Mereka berdua berkata Sulul firqa Pokok-pokok firqa Kembali kepada 4 Kembali kepada 4 Yaitu Ar-Rafillah Ya ingat Rafillah di zaman mereka ini Bukan Rafillah Seperti sekarang Rafillah di zaman mereka ini Bukan Rafillah Yang mengatakan Al-Quran itu kurang Imam Ali ma'asum Itu muncul belakangan Muncul apa? Belakangan Istilah mereka Rafillah bukan itu maksudnya Sehingga mereka Tidak mengkafirkan Rafillah Yang di zaman tersebut Ya Di antaranya Rafillah Kemudian Al-Khawarij Kemudian Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah Kemudian Al-Murjiah Nah dua ulama ini Berpendapat Inilah Pokok-pokok dari Firqoh Kemudian Ada pun Ashab Imam Ahmad Yaitu Murid-murid Imam Ahmad Kata mereka Usulul Firqoh Ada lima Pokok-pokok Firqoh Ada lima Ditambah satu Disini Yaitu Al-Jahmiyah Waktu Ibn Ibn Pembahasan Pembahasan Faham Ada pun Imam Ahmad Mengatakan Murid-murid Imam Ahmad Mengatakan Bahwasannya Lima firqoh utama Ada jahmiyah Ditambah jahmiyah Sehingga masing-masing Terpecah menjadi Dua belas Faham Dua belas kali lima Berapa 60 Kurang ya 14 Kalau gitu Berapa Sampai 72 16 Sampai 12 14 ya 14 kali lima Masih kurang ya Udah bagi aja sendiri lah Berapa Pokoknya Gak sampai 72 Kurang ya Intinya 16 Kebagi dua Kali lima Berapa 50 6 kali lima 80 Kelebihan Yaudah lah Begini Intinya lima ini Terpecah-pecah menjadi 70 72 Ibn Thaimiyah Rahimahullah Ya Lebih cenderung kepada Madhab yang tidak Mempunis Dia menukil ini semua Tapi Ibn Thaimiyah Lebih cenderung kepada Madhab yang tidak Mempunis Ini pendapat Ibn Thaimiyah Rahimahullah Ya Kenapa Kita untuk Menekankan Bahwasannya 72 Tidak mudah Sekarang apakah Benar maksudnya 72 hanya terbatas Pada lima kelompok Dan cabang-cabangnya Dan apakah Sekarang sudah 72 Hari kiamat Kita tahu Kapan Mungkin saja Muncul firqah-firqah yang lain Sehingga ini semua Membuat Beliau Rahimahullah Tidak Tidak Mempunis Dan itu lebih hati-hati Tugas beliau Hanyalah menjelaskan Kesesatan Kesalahan Adon Fonis kamu Termasuk 72 Ini tidak gampang Tidak Gampang Dulu saya punya kawan Anak SMP Di Disorong Disitu ada Sekelompok orang Mereka beribadah Sambil goeng-goeng kepala Sambil memelukan badan Goeng-goeng kepala Sampil ada yang pingsan Ada yang kerasukan Ada seorang Abri Atau seorang tentara Tanya Dek atau polisi Dek ini Apa ini Dek Kok ibadahnya kayak gini Kata kawan saya Pak polisi Islam terjadi Terpecah menjadi 73 golongan 72 di neraka Salah satunya ini Mantap Jadi Lebih hati-hati Saya tidak Tidak melarang Orang yang mempunis Masing-masing punya ilmu Tetapi saya lebih cenderung Kepada madhabnya Ibnu Thimiyah Anak tidak perlu mempunis Masalah neraka Masalah yang gaib Tetapi Anak menjelaskan Kebatilan Kesesatan itu harus Dan itu yang dilakukan Ibnu Thimiyah Tanpa harus mempunis Ini termasuk 72 Terima kasih telah menonton!